iya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Adetama Sampur dulu apa-apa nya tok tok nya ini tidak ya oke kembali lagi bersama saya Adetama Sampur edisi konten hari ini wah eh posisi ini agak gasikan dikit ya enggak agak enggak agak gasikan sih posisi saya udah telat hahaha untuk ya syuting hari kedua aja syuting ya jadi untuk kemarin untuk pas syuting hari pertama itu tadi malam ya dilanjutkan tadi malam karena kemarin pas habis maghrib itu breaknya agak lama jadi saya pulang dulu dan sekitar jam 10-an saya nyusul lagi ke tempatnya Mas Nanda karena untuk film kemarin itu ada adegan malamnya belum ya ada adegan malamnya jadi jam 10 tadi malam itu saya merapat lagi ke tempatnya Mas Nanda dan menyelesaikan adegan polo yo menyelesaikan adegan kita take video di pinggir jalan tapi belum 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 bikin adegan untuk balapannya yo jadi tadi malam itu ah teh video drama-drama seperti biasa lah drama-drama seperti biasa yo hahaha ah terus untuk tadi malam teh video selesai sekitaran jam 12 yo jam 12 itu baru selesai terus dibawa duduk-duduk di tempatnya Mas Nanda itu saya pulang dari tempatnya Mas Nanda itu sekitaran jam 2 boleh yo sekitaran jam 2 saya baru pulang dari tempatnya Mas Mas Nanda itu saya sampai rumah nggak bisa tidur karena efek kopi kopi hitam ya galak pol coq jam tengah 4 lagi merem lah makanya ini kenapa kok saya terlambat terlambat satu jam setengah ini harusnya jam 6 kita udah di lokasi harusnya cuma yang mau gimana lagi tadi pagi saya pulang jam 2 bisa tidur jam jam setengah 4 ya ya agak mulur-mulur dikit nggak papa lah tadi udah ditelepon juga sama Mas Nanda ya udah ditelepon sama Mas Nanda posisi jam setengah 7 Mas Dedeknya udah sampai semuanya ada di tempatnya Mas Nanda ya tuh on time semuanya itu ya kecuali saya sama Mas Bayar ini paling ya hahaha aduh 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 ya wis rapopo lah soalnya untuk adegan ditelepon video nanti ini berikutnya itu lebih fokus ke Mas Nanda sama Mas Yudis ya jadi untuk saya berperan sebagai figuren saja sebagai figuren temen-temen ya rapopo soalnya nek suruh batas dialog nek dialognya terlalu banyak saya juga nervous puluh yuk anjay nervous hahaha ya karena ini pengalaman perdana saya dan temen-temen main film ya emang kenapa kok untuk proses pembuatannya agak lama dan kemarin kalian lihat sendiri di behind the skin yang ada di konten saya ya itu asli itu asli tidak dibuat-buat emang ya kadang Mas lagi ngomong kita keceletet pas lagi ngomong kita ketawa ya seperti itu itu hal-hal yang sangat wajar karena ini pengalaman pertama kita collab bikin film sama Mas Dedekah dan temen-temen polo yuk ya semoga saja dengan pengalaman perdana ini bisa apa yuk bisa berketerusan dan apa jenangnya jadi berepisod berepisod lah yuk kata Mas Dedekah itu emang pengalaman pertama agak susah dan agak canggung yuk tapi nanti nih udah jadi filmnya kita lihat filmnya itu jadi apa jenangnya yuk ketagihan jadi ketagihan bikin film itu kata Mas Dedekah tapi enggak tahu sih ini nanti tak manut Mas Dedekah mau ada mau main film lagi ya koleng-koleng saja enggak apa-apa saya dan temen-temen siap belum ya siap enggak siap ya harus siap soalnya biar temen-temen enggak bosan juga mungkin ya lihat konten motoran terus jajal sekali-kali ini gawe konten nganu Mas film pendek apa ya oke kemarin ada yang request satu ruti yuk setelah berbincang-bincang lama pas ditempatnya Mas Dedekah itu ya akhirnya memunculkan ya ide-ide untuk collab bikin film pendek yuk ya tetap karena basicnya kita naherek ada balapan-balapannya ada racing-racingnya dikit yuk ya ada racing-racingnya ada cinta-cintaannya juga ya kalian nanti tunggu saja ini mohon maaf untuk saya cuma bisa konten behind the skinnya aja ya Astaghfirullahaladzim cuma bisa konten behind the skinnya saja nanti untuk apa jenengi untuk film yang udah jadi selesai edit nanti kalian lihat di Youtubenya Mas Dedekah kemarin banyak banget yang tanya Mas Adi Youtubenya Mas Dedekah apa Cingire ya ini kalian ketik saja di pencarian Cingire C-I-N-G-I-R-E Cingire ya buat yang tanya-tanya padahal kemarin udah tak udah tak kasih tahu yuk udah tak jelaskan Youtubenya itu Cingire C-I-N-G-I-R-E kalian search saja nanti nih udah jadi filmnya tak info lagi di konten tenang saja yuk eh lumayan lumayan lucu ya lumayan lucu filmnya asli eh naik saya kemarin lihat behind the skinnya untuk dibalik layar itu saya juga ngekerak sendiri yuk saya ngekerak sendiri lihat eh tingkah temen-temen yang pada Oppo pas mendalami actingnya itu kayak Mas Nandeng Mbak Wanto Gwing terus Mas Yudi tadi malem Mas Bayur juga yuk aduh 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 asli untuk pengalaman perdana ini benar-benar kita jadikan pengalaman yang sangat berharga boleh yuk asli dapet pengalaman baru dapet ilmu baru dari Mas Dedek ini terima kasih Mas Dedek dan teman-teman yuk udah diperbolehkan untuk collab bikin film bareng ya hahaha ya Mbak siapa tahu nanti dari teman-teman saya jadi geng bikin film yuk bikin film sendiri tapi anak-anak dari saya untuk memikirkan sebuah skenario film yang seperti apa yang dibuat Mas Dedek itu wah otak kok ini belum mampu cok yuk otak saya belum mampu bikin skenario kayak gitu bahwa kelihatannya sepilih tapi Nek Nek kalian ikut proses pembuatan film wah asli Nek kalian ikut proses pembuatan film yuk asli mumet yuk asli tek video itu enggak enggak satu kali dua kali dalam satu skins yuk dalam satu dialog itu pengambilan gambar eh pengambilan gambar pengambilan video itu sampai 4 layar waduh bayangnya wah itu satu dialog 4 layar dua puluh dialog oh no guys jadi kalian nonton film apapun film itu yuk durasinya mau 20 menit 25 menit 2 jam kalian bayangkan saja untuk satu satu dialog pengambilan gambar itu 4 kali yuk itu diulang 4 kali ini aku rasanya bayangkan neng film dawone rong jam ini gawe ini pirang wulan cok yuk ini padahal untuk film yang sedang kita buat itu durasinya cuma 15 15 sampai 20 menit temen-temen yuk untuk durasinya tuh malah mau lima last tekan rong puluh menit cok cuma pembuatannya ini butuh waktu 2 hari cok butuh 2 hari ini kemarin ga selesai dilanjut sekarang polo itu film cuma durasi 20 eh 15 sampai 20 menit yuk naik film yang durasinya 2 jam 3 jam itu woyoh ngeri cok perang wulan gawe ini setelah kemarin saya ya liat lah yuk setelah kemarin saya liat untuk proses tek videonya itu emang anu yuk susah yuk susah apalagi naik aktornya cengenges cengenges terus astagfirullahaladzim ini makin naik nyabrangin dulu kanan kiri lho gede gerang pekok aduh 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 untung fokus yuk naik rafokus kita timbis ini astagfirullahaladzim ini bentar lagi sampai di tempatnya mas Nanda ya gak apa-apa soalnya untuk adegan dari skin sepertama itu banyak di mas Nanda sama mas Yudisnya nanti yuk jadi saya walaupun telat yuk gak apa-apa aman aduh ini siang mareknya motor bar di goyang kotornya ini dala nih dala nih disini sering banget yuk karena untuk sebelah kanan itu tambang pasir ya bukan tambang pasir sih tempat penampungan pasir yang sesudah ditambang yuk jadi trak-trak ini naik lewat jalan sini kotor banget yuk apalagi naik hujan weis jangan harap motor kalian bersih jelas kotor kas bolong ya mudah-mudahan belum mulai yuk mudah-mudahan nih udah mulai yuk gak apa-apa sih nanti kita lihat-lihat dulu hahaha untung cuma jadi figuran pelu yuk jadi figuran aja itu yuk tetep dredek yuk saya biasa ngonten media orang yuk dibalik kamera kayak gini tapi nih saya syuting di depan kamera itu aslinya dredek pol polo dredek aduh aduh biasa ngonten nyuting wong kena kamera ini malah demam kamera polo yuk hahaha aduh 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 ya mudah-mudahan untuk proses pembuatan film ini diberikan kelancaran yuk diberikan kelancaran lancar tidak ada halangan ya paling halangannya ini hudan kayaknya ini yuk kawanan soalnya ini kawanan ini jadi hudan polo yuk mudah-mudahan mudah-mudahan nanti gak hujan biar untuk proses syuting hari ini bisa selesai dengan cepat polo yuk kemarin itu eee karena hujan ya karena hujan jadinya ya agak sedikit tergambu polo ya oke eee ini nanti nih udah hampir tempatnya mas nanda kita oncam kan lagi seperti biasa ini saya mau beli pengapian dulu pengapian saya habis ya pokoknya simak terus video ini dari awal sampai akhir dan tolong untuk nontonnya jangan diapa jangan di skip biar saya kontennya makin semangat polo yuk ya oke polo lanjut yuk ini tinggal masuk gang aja tadi habis beli pengapian terus ngecek ngecek WA dari mas nanda katanya untuk proses pengambilan video udah mipil mulai ya soalnya kenapa kok kita ngejar gak sih soalnya untuk sorot cahaya ya untuk sorot cahaya dari matahari naik pagi itu kan masih bagus naik agak siangan nanti kan di kamera di kamera itu jelek polo yuk jadi kenapa kok kita tak videonya itu harus gak sih itu alasannya naik kayak mas didi dan temen temen untuk bikin film itu udah udah pro polo yuk pro sekali mantep mantep pol saya naik disuruh buat film kayak gitu yang gak mampu bikin skenario aja wah belum tentu bisa polo yuk apalagi untuk proses pengambilan gambar yang ini yang saya akui kerennya ini pas pengambilan gambarnya pas pengambilan video satu dialog empat layar aduh momen cok rasanya lu mikirnya ya seik seik ini foto syuting di sini foto syuting di sini ada foto syuting di sini rata ada ada rata kita tempat ini kita tempat ini kita keras celestinya reddestock sekaya kok sekarton bayar siapanya padahal ngke murah lho iya bisa nyonggungin ditutup selawih burgenek nangkana lahanlah oke udah sampai ya nanti kita lanjut lagi eh 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 kok gosik temen ah ah kos mau bengi mau bengi sih nyokos apa dia wongkiwis awan masa kok lebih mau ngomongin sih kepriwis inda ini nanti kita syuting lagi belum ya oke ini kita mulai pengambilan video untuk rumahnya untuk lokasinya disana itu ya lu saya bikin so disana nanti dibuat eh buat nganterin Mas Nanda atau gimana saya belum muteng beliau ya kayak ginilah untuk kegiatan pengambilan video di lokasi temen-temen ya tuh udah ada Mas Bayer strip bro oh iya kayak artis ya shooting temennya karo genter bro yorah karu gue karu genter minimal ya rasutur wokra ini deleng-deleng sutur temen nah sini Mas Yudi sama Mas Nanda menjalankan perannya sebagai sebagai siapa ini Gio dan Gepeng Gio dan Gepeng ini di skenario ini aslinya kita pakai nama asli ini untuk peralatannya ya hmm berat cok kameranya aja berat apalagi ditambahin gimbal tambah abut saya mau kembali apa klinikannya Yudis apa klinikannya Yudis oh gue apa ya buat ngonek-ngoneknya telur malah tur orang percaya suruh kayak nandandoknya telur load chemicals 따라 terus pakai mikrofon apa clip on oh clip on alhamdulillah untuk cuaca cerah ya naik pagi jelas cerah tapi naik agak siangan dikit yuk wooo gimana mas untuk pengalaman pertama mas pertama saya teg itu kan saya terdek ya pertama ketemu itu ada boncengan kalau mesen-mesen matanya mendalam ini kek itu belum pernah ketemu sama sekali ya kasih orang ini mas orang ini oh boncer lokal kan ada bisa orang ngerti sih orang ngerti biasanya nanda jen paling ngertian banget wadunan banjar diatur-atur dulu benar-benar harus mendalami peran ya seolah-olah kita itu lagi menjalani kehidupan seperti biasa ya naik buat film ya ya itu yang susah kita syutingnya ditonton banyak orang harus mendalami peran anggil pol anggil pol saya bikin sul lagi kotor banget kemarin udah tak cuci tapi habis buat hujan-hujanan kemarin pas pulang sama ibu negara kotor pol oke action oke mas yude sama mas nandanya lagi syuting ini tadi mas yude sikilnya kecepatan beloh jangan dilawan naik selah-selahan dilawan itu tambah gak sengsau itu untuk roda belakangnya bunyi lagi itu jancok apa aneh ya oke siap nih yo yang tadi saya bilang satu dialog 4 video semuanya yude ya baruluh bada aku coba orang baruluh bada oiki ya sih kabar-kabar pakai lah yang biasa apa kok bapak berapa kamu? bangun sis kan alat hati ya ya bedah kamu baka semua nah gua aku langsung yude ya digabung aja bener gue coba langsung oke ini kita mau pindah lokasi teman-teman mau pindah lokasi ke Dirmaga yang tempatnya adem buat shooting juga enak ya tadi untuk terakhir ambil adegan di sini adegannya Mas Judit sama Mas Tanda ya ini karena udah poanas pol kesiangan jadinya kita pindah ke lokasi kedua untuk lokasinya itu lebih adem sepuluh yuk nah shooting shooting film anjay lepet mbak goreng naik mobil itu Mas Judit sama arah depan ya tapi kok Mas Tanda nggak nggak pakai ilm yuk mau balapan kan pakai ilm yuk yuk emang ini udah udah panas banget ini panas pol ya nek kesiangan kayak gini yang tadi janjian jam 6 ya jamnya jamnya Indonesia yuk wis ragu mu nek ya telat-telat dikit lah padahal yang telat itu saya cuman saya yuk aman tadi udah tak terangin yuk saya cuma jadi figuran jadi yuk aman-aman aja mau ngantar arah ini kayaknya oke sengi orang sengi oke lanjut yuk lanjut ke Dermarka iya oke untuk lokasi kedua ini kita udah sampai yuk di Dermarka wisata temen-temen belum pada sampai ini kayaknya nungguin yuk nungguin temen-temen cuma ya kayak gini sekarang kondisinya yang eh dijanjikan mau dibikin sirkuit yuk tapi sampai detik ini sampai sekarang itu belum ada eh kelanjutan nggak tahu mau dibangun kapan yuk kita nungguinnya itu udah lumayan lama bos dua tahun yuk cuma dijanjikan doang si padana ngendi nungguin temen-temen belum pada sampai ya masih lumayan adem lah dibawah yuk nanti kita syutingnya dibawah ngambil videonya ikiki aku gomun cok yuk pelek kok mona monitor fish diakali yuk terakhir ini udah diakalin sama mas bayor tapi kok masih bunyi apanya ya kira-kira ya nih nih kalian bisa denger yuk ini pelak saya udah capek ngakalinnya untuk lakernya udah tak lepas tak jadiin satu maksudnya tak tak bikin satu yuk masih ada bunyi ini eh sama mas bayor lagi dibeliin bos bosan dari 6301 ke 6202 yuk jadi nanti untuk pelaknya kita pasangin bos bosan dan kita pakaikan lahir ori king atau jupiter gitu yuk cuma untuk as rodanya tetep as 15 terus nanti untuk as tengahnya mau diganti sekalian coba yuk kita untuk keempat kalinya ini besok dibongkar lagi nih eh pelak belakang yuk soalnya sampai sekarang itu masih bunyi bulu yuk dan saya itu walah wis bingung dewi kime di kapaknya jok cok moni terus jok dirungan ayo rapi enak jok ya wis lah nanti tinggal nunggu kabar dari mas bayor untuk eh bos bosannya ya nunggu bos bosan dari mas bayor terus kita ganti lakernya teman-teman yuk sehingga ini bisa berdata kok ini eh kok si libat ngendi ini mas nanda mas bayor dan mbah wanto goeng ya orang rusak maning gue kayak kali asad tetap teman-teman ini ya kita lihat keasikan teman-teman lagi di proses tag video bulu yuk mas nanda mas yudis mbah wanto goeng pake kaos kutang cok bulu bismillah mbah avatar sebelaknya ini ya lu minur keton ya sangarpol yang listrik gue keloro bisa aparecer what shimo kalo mo dan mbah goeng j ». sakit euh, jarum sakit ini pak goeng lagi beraksi Mbak goeng lagi beraksi ap tempur kita sederai pakai kak kadang kak kak m mission luck nah saya 그 건 ngomong-ngomong selamat menikmati ayah kan harus ngomong, anggar gawa montor kaya matur, ben ayah orang bingung, kaya montor kaya co-de anak ayah, understand you no co-de sepatu ketika tetap melalui jalan. Nah ini untuk ending ya? tidak ending tuh bocilnya udah banyak banget boloh priwek ah aman tenang baik eh bocilnya udah pada kumpul ya udah tambah rame itu motornya Majudis nggak nyala apa itu ke priwek kayak ngerti nguripi ya diparangin pooh malah resok nguripi cuo ayo belajar udah longgo motornya Masudis nyala poloh asyik poloh asyiknya kayak gini nunggu-nunggu kelihatannya udah siap semuanya ini mbak jenis hem-heman kondangan apa kumpulan lurah ini bersama orang nyala siap pasukan-pasukan bocil bro ngomong ajabat dan guyu ya ya ajabat dan guyu siap aman ngonek anu entong ya ngasih gawak namanya ya siap siap ini lagi briefing dulu di briefing di briefing di briefing untuk pengambilan view-nya ya wanya apa dan balapan lapotnya kelebar ya ngantuk nah ini motornya Mas Yudis si naked sama Rx King atan 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 dulu oke ini udah mau ending masih rame temen-temen yoh ini banyak bocil-bocil disini nah kita shooting dari sini aja seperti ini ya prosesnya ini posisi udah jam 2 jam 2 siang kalian lihat aja behind the skinnya kayak gini ini nanti kalian tunggu jadinya di YouTube YouTube-nya Mas Dede yoh cingire c-i-n-g-r-e itu ya nanti kalian cari di search di YouTube pengeneng mengeneng mengeneng juga tapi gak bisa ringkasnya nih karena kamera mengeneng kan iya pak si� yang baik sekalian ya pak siji baik-baik saja nih kita nih baik kalau bilang kamera orang bilang kamera kalau bilang kamera kalau bilang kamera Mas dirimang saya gak jadi itu tadi untuk proses syutingnya Alhamdulillah untuk hari ini proses syuting udah selesai untuk temen-temen udah pada pulang Mas Dede udah pada pulang Mbak Wanto nya juga udah pada pulang Bismillah semoga nanti untuk hasilnya Bismillah semoga memuaskan viewernya banyak ini tak terangkan sekali lagi untuk nanti film bukan tayang di YouTube saya nanti untuk film tayang di YouTube-nya Mas Dedeka itu channel YouTube-nya Cingire C-I-N-G-I-R-E kalian search saja di pencarian yang belum subscribe subscribe dulu temen-temen tuh lumayan belum lumayan kesel cok syutingnya itu dua hari dua hari satu malam berarti yuk ini untuk durasi 15-20 menit puluh yuk nah ini saya tidak bisa membayangkan untuk film-film yang sering tayang di bioskop itu untuk durasi dua jam itu untuk proses pembuatannya itu memakan waktu berapa bulan yuk waduh ini tanda tanya besar wis pokoknya eh eh ya naik kalian nonton film itu jangan jangan mahido yuk soalnya eh ini saya ngerasain ikut bikin film itu eh sangat luar biasa sangat luar biasa prosesnya bulu yuk ya memakan waktu mengorbankan waktu ini itu dan sebagainya tapi apa-apa akan ada hasil yang yang memuaskan dibalik proses yang menyusahkan bulu yuk hahaha ini nanti saya mau lanjut ke tempatnya Mas Mono ya seperti biasa ini udah lama nggak ketemu Mas Mono yuk nanti tak temuin Mas Mono eh mungkin untuk konten kali ini tak cukupkan dulu sampai disini temen-temen yuk saya udah pengen terima kasih duh rada keceletot sih ya walaupun nge-youtube udah lama nek ngomong keceletot itu yuk harap maklum dan diwajarkan aja yuk hahaha sangat banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan aja pun terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampai titik ini pokoknya saya terus di channel YouTube saya tonton terus konten-konten yang ada di channel YouTube saya boloi Oke saya akhiri sampai jumpa di konten saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh